Nah sekarang tips, mungkin kita lebih ilarnya adalah ke tips apa saja sih yang harus dimiliki bagi seorang trader, bukan hanya dari awal saja, oke dia sudah punya ilmu, kemudian oke dia sudah punya semangat, dan tadi ya, terus ada punya kesabaran, sudah nih, sudah komplit nih, punya tiga tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda. Dalam menjalannya kan pasti perlu konsistensi, nah ini biasanya kadang-kadang kan suka ada masa di mana, aduh capek atau mungkin terlampau puas dengan keuntungan-keuntungan sebelumnya, terus akhirnya lupa begitu untuk melihat bahwa ada peluang-peluang baru lagi, nah ini seperti apa sih Mbak Linda, mungkin bisa ditulis sekali tipsnya ya? Tipsnya, never stop learning, karena selama kita masih hidup pasti banyak pelajaran-pelajaran yang ada aja. Jadi, kalau lagi jenuh, yaudah take a break, gitu. Kalau misalnya, jadi kita dengerin, saya juga pernah jenuh, jadi ketika jenuh, yaudah saya take a break, nanti begitu selesai, itu semangatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Buat saya, yang kedua jangan pernah merasa puas, karena di atas tangit masih ada langit, gitu. Jadi, berarti bukan berarti greedy ya, bukan berarti serakah ya, tetapi jangan puas, gitu. Jangan pernah merasa cepat puas diri, gitu. Tetap ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita ambil. Belajar sama orang yang baru, pasti ketika saya ketemu trader baru, pasti saya bisa belajar sesuatu dari dia. Itu nggak artinya saya lama, terus saya udah tahu semuanya, nggak. Dari yang baru, saya pasti bisa belajar sesuatu. Bahkan, anak saya yang baru trading, saya belajar sesuatu juga dari dia. Anak-anak, sejauh mana sih ketertarikannya anak-anak ini untuk bisa ikut kegiatan mamanya, gitu ya. Aktivitas mamanya dengan trading, gitu. Sudah ada yang tertarik atau mungkin sudah ada yang, apa ya, untung jangan-jangan. Dan bagaimana seorang Lindali kemudian mengajarkan anak-anak terkait mengenai investasi di portfolio pasar modal? Iya, kebetulan anak saya sudah punya keinginan untuk beli mainan. Lalu saya bilang, kamu beli pakai uang kamu sendiri, ya kamu cari uang, gitu. Karena dia lihat saya cari uangnya di trading, dia bilang, ya I mau trading. Lalu saya ajarin, gitu. Jadi pertama saya ngejelasin konsepnya dulu, gitu. Setelah ngejelasin konsep, ya learning by doing. Apa yang saya sharingin ke teman-teman, itu juga yang saya sharingin ke anak-anak saya. Cuman lebih simple, gitu. Karena kan pemahamannya beda ya, ini benar-benar baru anak-anak. Jadi untuk masukin konsep profitnya, untuk masukin konsep jual-belinya, itu tren segala macam itu butuh waktu, gitu. Nah, jadi saya rasa kalau untuk anak-anak harus dari dirinya dulu, saya pengen. Kalau disuruh rasanya enggak bisa. Dua tahun lalu saya ajak dia, udah saya siapkan, gitu. Kalau dua tahun lalu saya ajak dia masih, ya, ya. Tapi ketika dia ada kebutuhan, saya mau ini, yaudah. Saya pikir ini nih momentumnya. Yaudah. Akhirnya ketika dia butuh kebutuhan, kita tinggal buka. Dan sempat sudah realisasi, dan sempat sudah untung, gitu ya. Oh, sudah. Sudah. Wah, ini jago nih. Umur berapa itu anaknya yang belanja? 14. 14 tahun, ya. Jadi 14 tahun mengikuti jejak ibunya, jejak mamanya, begitu untuk, itu beraktifitas. Menurut saya itu beraktifitas. Ya, mengisi aktivitas sehari-hari. Dan kalaupun bisa menjadi profesi, seperti Mbak Rinda sekarang, dicari ke orang-orang sekarang, ya. Nah, itu mungkin bisa Anda lanjutkan. Nah, tapi ini bicara sedikit, sih, sebelum saya tutup, pada saat Mbak Rinda mengajarkan anak-anak, modal yang diberikan waktu itu di berapa? Oh, kecil. Jadi, modalnya waktu itu saya kasih dia 1 juta, gitu. Tapi bukan trading di saham Indonesia. Nah, itu lebih volatile, oleh karena itu saya hati-hati banget bilangin ke dia. Kenapa nggak di trading di saham Indonesia? Nah, karena kalau saham Indonesia kan jam 9 sampai jam 4. Oh, sekolah, ya. Iya, sekolah. Dan kemarin mulainya pada saat libur. Jadi, saya izinkan. Nah, sekarang kembali ke sekolah, saya batasin lagi. Tetap nomor satu adalah sekolah. Boleh trading, tapi malam. Nah, ya, pasar yang masih buka malam itulah yang saya izinkan ke dia. Tapi banyak warningnya lah, seperti itu. Jangan sampai nanti nggak tidur, betul-betul harus berangkat sekolah, ya. Benar. Wah, terima kasih banyak, Malinda. Ini sebenarnya saya masih mau banyak tanya-tanya lagi, nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih, ini adalah sebagai satu acuan untuk Anda juga, gambaran untuk Anda juga, bahwa ada bukti nyata, begitu ya. Sesuatu investasi yang ditekuni dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ini dia contohnya. Nah, demikian investasi hari ini. Jadi, kalau Anda punya topik ide menarik untuk dibahas investasi, mau nggak silahkan Anda bisa langsung hubungi kami melalui akun Instagram, Twitter kami di SCNBC Indonesia. Dan kita akan bahas sebenarnya di investasi. Anda saksikan terus investasi Senin sampai dengan Jumat, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 di Transvision Channel 805 atau Anda download di aplikasi cnbcindonesia.com dan terus saksikan investasi. Pastinya, saya Mereka Trina Pometo berdiri, terus saksikan investasi hari ini di SCNBC Indonesia, Beyond Business. Happy weekend!